Presiden Indonesia, Jokowi Dodo, beserta Ibu Negara menyaksikan laga Timnas Indonesia versus Kamboja di babak penyisihan grup APLA AFF 2022. Desarkan pantauan di lokasi, Presiden Jokowi tiba di area stadion, tepatnya di lobby timur stadion GBK sekitar pukul 16.20 waktu Indonesia Parat. Jokowi menggunakan jaket merah ke Timnas Indonesia, sementara Ibu Negara Iryana tampak mengenakan pasca yang serpa biru. Tiba-tiba di stadion GBK, Jokowi menggunakan kendaraan bernomor polisi RI1 pun disambut oleh beberapa pejabat. Mulai dari Menpora, Sainuddin Amali, Kapolri Jeneralis Yosikit Prabowo, Pandang Jaya Mejam PSI Untung Putiharto, hingga Kapolda Metro Jaya Fajal Imran. Untuk pelajaran, PSSI bersama petugas keamanan melakukan inspeksi lokasi pertandingan sehari sebelumnya, yakni pada Kamis 22 Desember 2022. Iwan Gulepun sempat membeberkan sejumlah protokol keamanan yang akan diterapkan. Ia mengatakan jumlah sewa di dalam lapangan berjumlah 239 petugas. Sebelum memasuki area Tribun Stadion, Jokowi tampak menyapa beberapa supporter timas yang menunggu kedatangannya. Bahkan, Jokowi sempat menyambangi perumunan supporter sembari meladangi permintaan untuk bersuah foto. Sebelum duduk di kursi VVIP, ketua umum PSSI yang akrab di sapa Iwan Gulepun menyambut kedatangan Jokowi. Nampak senyum kasih Jokowi terpancar saat disambut Iwan Gulepun, hingga duduk menyaksikan jalan yang lajah di bangku VVIP. Kesaat sebelum pertandingan dimulai, ketika menyanyikan lagu kebangsaan, Jokowi juga tampak berdiri dan ikut menyanyikan Indonesia Raya dengan penuh hikmat. Penyuman Jokowi maupun Ibu Negara terus terpancar ketika Egy Mawana Fikri mampu nerobek gawam Kamboja. Bahkan, Jokowi turut berteriak saat Indonesia kembali unggul atas tim tamu melalui gol Witan Suleiman. Jokowi pun mengatakan bahwa Jumat menjadi hari keberkahan bagi masyarakat Indonesia lantaran sukses memenangkan lagu lawan Kamboja. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!